Kinerja Gubernur Anies Baswedan kembali di Sorot. Karena saya sendiri memang tugasnya mengurusi Jakarta. Bagian saya sekarang adalah mengurusi Jakarta. Sekarang saya ini adalah Gubernur Jakarta, dan semua yang sudah dijanjikan kita akan kerjakan. Aku pernah lagi. Oke, saya telepon abis. Ente, pura-pura enggak tahu ada. Gubernur dan Wakil Gubernur akan mendatangi beberapa titik dan akan bertemu di satu titik. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Ketika informasi lainnya, nama Gubernur BKJ Kartanis Baswedan Santer diberitakan masuk dalam Bursa Capres dan Capres untuk Pilpres 2019. Hal itu membuat sejumlah kelompok masyarakat mengeluarkan aksi menjuk rasa. Menuntut Anies tetap menjadi Gubernur selama lima tahun. Masa yang mengaku tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota Jakarta serta Serikat Beca Jakarta berdemo di balai kota Jakarta siang tadi. Pendemo menuntut Anies Baswedan memenuhi janji politik saat kampanye, yakni menyelesaikan tugas sebagai Gubernur selama lima tahun. Pendemo khawatir penataan kampung tidak akan kuntas jika ditinggal Anies untuk maju ke Pilpres 2019. Penataan kampung yang berbasis komunitas ini yang kami pertahankan. Karena kan kami banyak kampung-kampung miskin yang memang belum tertata dan masuk di kontrak politik ini sedang berproses, Pak. Anies pun menerima perwakilan penunjuk rasa untuk diskusi di dalam balai kota lantas menemui masa pendemo di luar gedung. Anies menjanji kepada pendemo bahwa penataan kampung akan dituntaskan, namun tidak mengatakan secara kemalah apakah maju ke panggung Pilpres atau tidak. Dan tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Rakyat Jakarta hingga lima tahun ke depan. Gubernur Anies Baswedan menemui langsung para pendemo. Mikir. Kemudian Saya bertanggung jawab untuk pemeriksaan ini semua. Jadi, kita semua dengar, saya ini Diramekan, ini itu Pak Dengar, saya sudah cukup bahar, Pak. Gak umur, terus, ya. Saya ini diramekan, teman-teman, yang penting bagi semuanya. Saya yakinkan, Pak Dengar, Ibu, semua yang direncanakan, insya Allah berkontas dan semua. Jadi, saya sampaikan kepada semua, semua rencana, tadi Mas Dengar sudah sampaikan, akan kita jalankan. Karena saya sendiri, memang tugasnya mengurusi Jakarta. Ya, sekarang saya ini adalah Gubernur Jakarta, dan semua yang sudah dijanjikan kita akan kerjakan. Saya tidak mau menduga-duga, apapun. Kenapa ya? Karena memang bukan bagian saya untuk menduga-duga. Bagian saya sekarang adalah mengurusi Jakarta, saya tuntaskan. Dan saya sampaikan kepada semua, bahwa semua yang menjadi kontrak, kita akan selesaikan, akan tuntaskan. Gitu ya. Dia ngomong lah, itu orang as bunuh aja dia ngomong. Gak apa-apa. Sampai jumpa.